Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. The Buffet Beberapa waktu yang lalu, papi, mami, lunch di Jakarta bersama dengan yoga dan inyo di sebuah restoran bernama The Buffet. Restoran ini menyediakan ratusan menu makanan di mana semuanya all you can eat. Mulai dari bebek panggang, tepanyaki, nasi dan bermacam-macam lauk, tempura, salad, syabu-syabu, aneka macam roti dan kue, ice cream, buah segar, dan masih begitu banyak jenis makanan yang papi sendiri sulit untuk mengingatnya. Kita berkeliling untuk melihat makanan apa saja yang disediakan di restoran tersebut. Begitu banyak makanan yang bisa dinikmati. Tetapi papi hanya memilih beberapa makanan yang papi suka. Ada beberapa menu makanan yang papi tidak suka atau tidak bisa makan. Seperti yang mengandung keju atau susu. Papi mengamati ada orang-orang yang mengambil semua makanan di restoran ini karena mereka berpikir bahwa mereka sudah membayar dan mereka boleh makan semua makanan. All you can eat. Mereka tidak berpikir kalau mereka bisa sakit jika mereka memakan semua makanan yang tersedia di restoran tersebut. Pada akhirnya memang diperlukan penguasaan diri dan kedewasaan untuk memilih makanan yang perlu dan bukan makanan yang ada. Hidup kita juga seperti masuk restoran The Buffet. Ada banyak pilihan di depan kita. Mulai dari yang baik sampai jahat. Yang sehat sampai yang membahayakan. Yang baik sampai yang buruk. Semuanya itu ditata dan diatur di depan kita dengan begitu indahnya sampai kita tertarik dan ingin mencoba semuanya. Pilihan ada di tangan kita. Tentu saja kita boleh mengambil semuanya dan kemudian hidup kita akan menjadi kacau. Atau kita hanya memilih sebagian yang kita perlu dan baik bagi kita untuk kemudian kita nikmati sampai selesai. Mari mulai memilih apa yang baik dan perlu buat hidup kita. Ingat hidup ini seperti restoran The Buffet. Salam dari Papi.